Hai hai ini bukan lagi di Jepang Apalagi di Muara Angke Atau di Pandai Indah Kapuk Jadi ini bener namanya Kerang tiram atau oyster Dimana aku nemukannya Ada di Kuala Langsa Asia Timur Persisnya di pesisir Selat Malaka Jadi bukanya juga persis seperti buka oyster Atau kerang tiram yang besar itu Pake sarung tangan Kenapa? Karena bentuk cangkangnya itu Keras banget mirip batu Dan berbonggol-bonggol Jadi satu bonggol itu bisa ada beberapa kerang Dan ibu ini sepertinya sudah hafal ya Mana yang harus dicungkil Seperti itu Nah lihat ini Seperti batu kan Nah kalau kalian nemu ini di laut Pasti kalian kira ini batu Padahal tidak ini kerang tiram Nah aku iseng dong Nanya ke ibunya Bu pernah ketemu gak ada mutiara di dalamnya Dan ibunya bilang Iya pernah tapi kecil akhirnya aku buang Padahal kalau dikumpulin Mungkin-mungkin Ada nilai jualnya juga But it's okay Ini dia sampah-sampahnya Jadi limbahnya juga Dibuang gitu aja Karena belum ada pengolahan lebih lanjut Harga 1 kilo kerang tiram ini Hanya 40 ribu aja guys Nah ini dia Setelah dikupas Isinya seperti ini Oke see you the next video Jangan lupa like, follow, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya